makanya saya syukur sama anda jadi nabi, dan tidak akan jadi nabi nah, 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 inteleknya jadi, ini penting saya utarakan, karena sekarang itu agama mau dicerdasin ngajinya agak gelem, tapi mau kritis itu bahaya betul makanya, inna ma'ala kaladhi, namikahu wa'alaikum kasro itu masa ilim karena banyak pertanyaan ini bahaya betul, maksud Allah dievaluasi apa? makanya saya termasuk tidak senang ketika ada sholat gini, peregangan, atau pernafasan terus kalau sujud, apa saya tidak senang sehingga senang saya gini nanti sholat lama-lama fungsinya kayak senam yoga gini saja, semua yang diperintahkan Allah pasti ada hikmahnya, saya yakin ada hikmahnya, tapi tidak usah hikmah ini jadi tujuan, kalau nanti jadi tujuan terus orang bilang gini, itu sholat terus sakit yang tidak sholat sehat, habis kamu ya kan? tapi kalau ada orang tahu hikmahnya gini, untuk apa narik nafas atau apa, gini ngomongkola, sauni-unimu, ya siap popola seperti itu, tapi kalau jadi tujuan jadi rey, ya sudah yang benar sholat itu apa? sholat itu bukti ketundukan sama Allah s.w.t kalau berani sujud, berarti insya Allah dekat sama Allah, karena itu bentuk tawaduk, bentuk tadal, bentuk ubu, dia, fathuni fi ibadih, wathuni lalu terus di analisis, ini fungsinya gini, perah repot, nah nanti kalau ada senam yoga, tandingannya lebih efektif saya jantungan, sujud kok, gak efektif, tapi setelah ikut yoga kok efektif saya, orang boleh gak berpendapat sependapat sama saya, tapi kalau gak sependapat, keterlaluan yakin karena dari saya jelas ya namanya wasjud ya pak udah ada di hadis di koran, wasjud watasu, atau sujud dan kamu menjadi se gak ada yang ada, ya wasjud saya kira jadi begini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa langsung selesai aja masalah keimanan tanya apa ngeluh kalau tanya apa ya masalah keimanan tentang kota dan kota kalau kota dan kota itu kita sudah dicetukan oleh Allah kenapa masih dimintai bertanggung jawaban nanti gak ada oh ya betul ya seperti muka di masa tadi ya jadi ngaji itu harus kafa, kafa itu artinya komplit jadi nabi dalam banyak hal yang momennya tepat ya menganalisis dengan kota-kota tapi dalam banyak hal juga melarang orang membicarakan kota-kota jadi misalnya gini kamu kadung di takdir pernah punya dosa dan kamu ingin tobat maka dosa yang masa lalu anggap saja kota-kota terus keinginan tobat itu anggap aturan syariat jangan lalu setelah kota-kota kamu gak berkeinginan tobat ini penting saya utarakan karena nabi itu ngentikan pasti dua kali saya jamin di setiap konteks sosial nabi pasti ngentikan dua kali dua kali itu dua solusi nabi pernah ngentikan iya zikiral kota fa'amsiku wa iya zikiral as-shafi fa'amsiku jika umatku telah menjustifikasi kota dan kota fa'amsiku kamu jangan ikut-ikut karena nanti akan yang zina gak apa-apa saya sudah kota-kota yang maling ya gak apa-apa karena sudah kota wah bahaya bisa hancur syariat-kota seperti itu tapi ada banyak hal yang nabi mengisnatkan itu ke kota kota kayak cerita nabi Musa dan nabi ada ada kan di hadis Soha'i itu jelas ini dengerin ini betul di hadis Soha'i nabi Musa itu sangking Israelnya memang beliau orang apa pertama semua nabi kan pasti ngalami diangkat ke alam ruh nabi loh ya gak sampekan nabi sampekan gak usah habisi begitu nabi ini ketika beliau diangkat di alam ruh itu ketemu nabi Adam padahal nabi Adam adalah abul basar tokoh utama pertama ketemu langsung ngomong gini antar Adam kamu betul yang namanya Adam ya saya Adam antalladhi akhrajtannasaminaljannati gara-gara kamu orang gak hidup di surga jadi kalau samkan marah gara-gara kamu saya harus cari uang sampai korea coba kalau kita masih di surga gak perlu kerja di mana karena semuanya tersediakan gak punya istri jelek semuanya cantik karena nabi dadari gara-gara jenengan kita harus keluar di bumi dan keluar dari surga nabi Adam itu karena orang sepoh ya beliau santai saja antar Musa kamu betul Musa ya saya Musa antar Kalimu ya saya Kalimu antar Sofiyo ya saya nabi Adam masih muji-muji ini pentingnya orang bijak jadi kalau sampe nanti ngelawan saya saya tetap bijak insyaallah tapi sampe nanti bisa neraka ngelawan kia itu dosa dosa sekali bukan dosa biasa sangat dosa nabi Adam masih antar Sofiyo antar Kalimu bukankah kamu melihat di Taurat bahwa saya akan dosa dan akan dosa saya sudah ditulis 40 tahun sebelum sampe dosa iya ya Musa iya ya nabi Adam ya betul berarti kamu mengkritik saya atalu munani fi amrin kot kotor kamu mengkritik saya yang menyalahkan saya dengan sesuatu yang sudah dikotok-kotor oleh Allah sebelum saya laku lakukan jadi sudah ditulis sama Allah 40 tahun sebelum saya salah sudah ditulis skenario nya nanti Adam akan salah terus keluar dari memang dari awal Allah skenario itu ibarat istri kamu sudah tahu ini kalau miskin setia kalau sudah kaya nanti pola itu sudah tahu tapi anehnya istri kamu ketika nyata-nyata pola kok tidak siap padahal sebetulnya sudah tahu makanya saya kalau ngaji di mana-mana bilang kelirunya orang Indonesia itu satu kalau ilmunya terdukti itu tersiksa itu kelirunya orang ini semua cowok tahu enggak semua lelaki tahu enggak kalau enggak pernah nafakoi diomelin tahu enggak tahu tapi ketika itu nyata enggak siap harusnya ketika nyata diomelin Alhamdulillah ilmu saya benar tapi istri kamu juga gitu biasanya mengelanang pola terus dengar sampai mulai cinta orang lain harusnya kan Alhamdulillah ilmu saya benar artinya gini manusia saja bisa memperedih kan enggak mungkin kita nyifati Allah tidak tahu Nabi Adam salah sebelum nyata-nyata salah tentu itu enggak mungkin maknanya kodok-kodok kira-kira gitu Allah itu tahu apa yang akan terjadi tapi tetap saja ini enggak boleh dipakai justifikasi untuk maksi makanya jelas aturan Quran saya mohon kamu enggak boleh salah ini nanti saya baca saya apal tapi ini biar tamu ayatnya itu ayatnya kan jadi apa yang mengenai kamu di bumi maupun ada pada diri kamu anggap saja itu yakini saja yakini saja sebagai kodok supaya kamu tidak putus asa apa yang sudah terlewatkan dan tidak bangga dengan apa yang kamu mudah misalnya saya saya ini kan termasuk keren itu saya tidak pernah bangga karena memang ditulis kalau suatu saat itu keren jadi bangganya dimakan kan sesuai sekena jadi untuk menghilangkan ujok bangga itu dengan cara iman sama kodok-kodok terus kamu tidak perlu putus asa dengan apa yang sudah kelewat misalnya masa lalu kamu ya tadi diusir istri soal macam-macam utangnya banyak sudah bangkit saja sudah takdir jadi mungkin ada yang mencari mungkin di surat hadir yang nanti dicari ayatnya pokoknya ayatnya tadi dewa jadi kotor-kodok ditulis supaya kamu tidak putus asa menyesali apa yang sudah kelewat dan bangga umur-umur terhadap apa yang kamu dapat jadi misalnya Pak Jopowi jadi presiden untuk menghilangkan ujok memang sudah ditulis kalau akan jadi ya bisa saja sesuai skenario seperti sampai suatu saat tua kepleset zaman kamu muda juga sudah tahu kalau nanti akan akan seperti itu jadi kalau itu terjadi ya sudah sebenarnya akan seperti itu jadi ringan saja ini pentingnya jadi sesuatu itu mudah sekali kalau dianalisis dengan dengan ya cukup ya satu lagi satu lagi kalau tidak salah itu surat hadir biar ditahukan surat diumumkan surat apa hadir 22 hadir 22 ya hadir 22 berdiri aja gak apa-apa oh gak gak apa-apa gimana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam wabarakatuh saya 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 baru kenal dia itu 3 minggu yang lalu lewat lewat juzung ada yang kiri di saya walaupun komentar yang agak mirip kalau gak salah waktu itu Pak Tiai membahas masalah terang hadat yang mengatakan bahwa Nabi itu waktu itu harus saja tidak tahu apa-apa tapi ada salman yang menyampaikan komentarnya tapi pertanyaan saya itu bukan itu Pak pertanyaan saya itu saya tertarik kenapa cara bahasanya sopunya itu ada rapat iya 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 sebenarnya saya 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 bukan adri adri apa alburan tapi ada ayat yang mengatakan bahwa sampaikanlah apa ya sampaikanlah dari aku cuma satu ayat itu enggak dari aku beli huwani walau ayat yang itu menurut saya menjadi dengan dunia medsor saat ini orang yang betul-betul cuma mungkin bukan cuma sekedar satu ayat cuma satu kata itu di broadcast broadcast yang mungkin apa ya memaju perdebatan makanya ini namanya siapa Suleiman ini saja ini saya jawab tapi ini ringan saman relax saja jadi memang tradisi ulama sama masyarakat itu beda jadi kalau nabi dikatakan tidak tahu dalam konteks tertentu itu malah madde madde itu memuji karena tadi syaratnya nabi harus ummi ummi itu kan keibu-ibuan jadi kalau nabi tahu itu nanti seakan-akan dia itu dikawal oleh ilmunya padahal nabi itu dikawal oleh nubuwa ini bedanya nabi sama enggak jadi nabi di koran itu biasa ada kata maku terjemahnya kan kamu tidak tahu kamu itu tidak tahu apa itu kitab tapi itu sifat madde sifat apa madde madde itu memuji kenapa itu jadi pujian karena nabi kalau sudah tahu urusan sesuatu nanti jadi ilmu tandingan menandingi wahyu lah mungkin netizen bukannya ngeritik bukannya apa mungkin enggak paham tradisi ulama itu jadi kalau ulama bilang nabi itu enggak tahu itu bukan sifat madde memuji di koran banyak kalimat maku 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 makanya nabi ketika disuruh baca ikhrok yang Muhammad jawabannya gimana saya enggak bisa baca tapi bukan sifat buruk justru bagus kalau nabi bisa baca ilmunya nanti dikira beliau belajar dari buku-buku dan itu dia jadi nabi wah itu memang bacanya banyak clear ya ini ya supaya enggak salah paham jadi dikacakan enggak tahu kalau nabi itu bagus madde enggak bisa baca juga madde sifat pujian kalau kamu enggak bisa baca buruk sekali itu jelas ya kan tahu semua kan ketika nabi disuruh baca bilang apa saya tidak bisa baca tapi itu bagus karena semuanya biar karena wah wah soal gaya peci saya ini islam khas nah yang ini yang penting yang pertanyaan sama yang terakhir baliwani walau aja memang ini semenjak dunia medsos memang dengan tanda kutip agak kecelakaan mengutip kutipan tokot apa sepotong-potong itu bahaya bahayanya begini itu bukan hanya karena yang hentikan tokot meskipun koran kalau wakafnya salah itu ya bahaya coba misalnya begini ada orang wakaf di depan orang yang paham bahasa arab terus terjemahnya Allah tidak punya rasa malu sehingga di ilmu Qur'an diaturkan ada wakaf yang haram yaitu wakaf yang rusak mak harus diteruskan inna 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 wakaf layastahi ayod riba mat salam ma ba Allah tidak malu bikin perumpamaan sekecil apapun makhluk misalnya buat perumpamaan dengan coba kalau bacanya satu ayat terpotong inna wakaf layastahi Allah tidak bayangkan didengar orang yang paham bahasa arab jadi problem kita adalah kadang ngutip ya-ya gitu jadi apa ya tadi belum mendengarkan kompletnya ngaji jadi kalau ada ulama bilang nabi tidak tahu itu sebenarnya mada mada itu ngelam karena memang begitu makanya Allah bilang ma'akun tadri malgita guwal iman Muhammad kamu tidak tahu apa yang maknanya kitab maknanya iman tapi tidak tahu ini untuk nabi kelebihan karena kalau nabi tahu dulu berarti ilmunya sebagian diserap dari Taurat dan Injil dari yang macam-macam makanya dulu orang kafir kalau ngkritik nabi kan Muhammad pinter pernah belajar terus Allah menjawab Muhammad itu tidak pernah belajar bahkan baca saja tidak jadi kalau nabi dikatakan tidak bisa baca tidak tahu itu mada seolah-olah lagi untuk nabi itu mada sehingga semua yang dilakukan nabi semua hanya berdasar ini bedanya nabi dengan selain nabi makanya nabi itu tidak pernah baca tidak boleh karena tadi ini jadi ilmu tandingan itu bahaya kalau untuk nabi supaya semuanya orisinal dari Allah nabi itu sama Allah dikosongkan semuanya kosong semuanya dari ilmu yang diwahyukan oleh Allah jelas jadi bali wani wala ayat itu sama maksudnya itu ayat itu bukan ayat satu koran potongan ayat yang mukkamah yang utuh tapi kalau satu potongan tidak tidak boleh tadi misalnya dipotong makanya di bab ilmu tajwid diterangkan kamu harus mengenal ilmu karena sekali salah waktu itu ya gitu Mas Suleman ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh